Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menginstall ulang Windows ya Baik yang dihapus semua atau mungkin data C-nya doang atau mungkin ya C-nya dihapus dan C-nya aman gitu ya Atau mungkin ya mau ditimpuk atau mungkin ditimpuk siapa sih, ditumpuk ya, ditumpuk Dan disini kita akan langsung saja restart laptopnya, tapi disini sebelum di restart, kalian harus siapin dulu ya file Windows-nya Kalian bisa download dimanapun, di bagas atau dimanapun Dan disini saya menggunakan flashdisk atau mungkin kalau misalnya kalian menggunakan CD, mau beli silahkan Tapi disini saya nggak mau modal, jadi saya download aja dan saya isi di flashdisk Nah kalau misalnya kalian mau ngisi di flashdisk, kira-kira untuk mengisinya caranya seperti ini Pak Oke Pak, jadi kira-kira untuk cara mengisi flashdisk dengan Windows 10-nya atau mungkin installan Windows cukup gampang banget Kalian cukup ke Flash Explorer, dan kalian cukup download cassette Windows Kalian bisa dapat di Google atau mungkin ya kalian cari di website atau dimanapun, terserah Tapi jangan tanya ke saya karena saya nggak punya Dan disini kalian cukup masukin aja ke flashdisk kalian Dan disini nanti kalau misalnya udah dapet ISO-nya gitu ya Dan nanti kan ISO-nya kalian buka dan kalian tinggal ekstrak dan kalian tinggal masukin ke flashdisk-nya kayak gini Dan bentuknya kayak gini, jadi jangan dimasukin di dalam folder ya Jadi ya harus bener-bener di luar atau mungkin di dalam flashdisk-nya langsung jangan di dalam folder Dan ya jadi kira-kira kayak gitu lah ya untuk cara mengisinya Nah setelah diisi ya kan disini kita akan kembali ke laptopnya Dan disini kita akan restart dulu ya, dan disini kita akan masuk ke BIOS Dan disini saya menggunakan laptop ROG ya Dan ini ya kenapa sih gitu Karena kalau misalnya ROG itu langsung pada gimana ya Pada, uh ini ROG-ROG berisik tau nggak, toxic gitu Disini kita akan restart dulu ya Dan disini kita akan masuk ke BIOS ya Nah disini untuk BIOS-nya biasanya ya umumnya itu masuk ke F2 ya F2 ini untuk masuk ke BIOS dan disini kita akan tunggu sampai restart-nya beres ya Disini kita akan pencet F2, kita spam aja deh sampai masuk BIOS ya Kalau sudah masuk atau belum Oke disini kita sudah masuk Dan disini, Tara ini gimana ya, boot menu apa F8 atau yang mana ya Ini ROG yang mana pak? F8 Oh F8 ya ROG soalnya beda Nah disini kita akan pilih ya, boot menunya disini kita pilih Ini tuh kalau misalnya di boot biasa itu adalah boot priority ya Kita pilih yang flash disk karena flash disk ini kita, apa Penginstalnya kan kita dari flash disk Kalau misalnya kita pilih yang OS ini, yang Sundisk ini nanti ya bakal balik lagi gitu Untuk laptopnya nggak akan ke penginstalan Nah disini kita akan enter saja, ya kan Nah disini kita akan tunggu sampai masuk ya, sampai loadingnya beres Ini sampai penginstalan Dan disini tadi nggak muncul yang lingkakan itu yang biasanya buat loading ya Tapi muncul dong Maksudnya lama gitu munculnya Nah langsung kesini ya kan Nah disini kita bisa pilih bahasa menginstalnya ya Kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris ya silahkan Atau mungkin kalau misalnya kalian nggak bisa yang United States Kalian bisa pake yang United Kingdom atau mungkin ya bebas lah ya Dan disini time and currency formatnya disini saya saranin kalian pake yang Indonesia aja ya kan Disini kita cari yang Indonesia Karena kalau misalnya kalian menggunakan yang United States itu biasanya tanggalnya itu di tengah ya Kalau yang Indonesia kan tanggalnya di kiri ya Oh iya iya lewat ya Ini Indonesian Ini dan keyboard Oke input metodenya US aja Kita next ya Dan disini kita akan install now ya kan Nah disini kita akan tunggu sampai startup startingnya beres ya Ini gampang banget sih untuk install window ya Dan disini kita akan disuruh memasukkan key ya Dan keynya ini ada apa sih Kalian bisa beli ya Kalau misalnya kalian udah nonton video saya tuh Udah bisa beli 30 ribuan Murah banget ya Kalian bisa beli aja Atau mungkin disini sebenarnya kalau misalnya kalian mau skip Ya silahkan sih ya Misalnya disini I don't have gitu ya Disini kita akan klik saja langsung mungkin ya Yang I don't have ini Nah disini kita akan pilih pak Windows 10 nya yang mau yang mana Nah kalau misalnya disini kan saya downloadnya Ini Windows 10 nya itu yang apa sih yang multi lah ya Istilahnya apa sih istilahnya IO ya All in one gitu ya Nah disini kalian bisa pilih yang manapun Kalian mau beli Kalian mau beli Kalian mau pilih yang pro atau mungkin yang manapun Itu terserah Dan disini saya pilih aja yang pro ya Windows 10 pro Bukan? Bagaimana? Bagaimana N apa Bagaimana N? Bagaimana N? Gak tau nih N apa Bagaimana N yang pro aja ya Ini masukin add-nya dulu Ya Emang gak usah sih nanti aja Nanti aja Nanti aja pas ininya pas apa Pas keynya pas udah beres Nah disini kita akan next aja ya kan Misalnya disini kita Tampak key ya Belum tampak key Belum tampak key ya Bodo amat lah Kita akan next aja Nah disini kita akan I accept atau mungkin saya terima ya Kalau misalnya kalian Udah baca semua Atau mungkin mau baca semua Juga silahkan sih ya Disini kita akan next aja ya kan Nah disini kita bisa pilih yang Applied atau mungkin yang custom Nah disini saya pilih aja yang custom ya kan Karena disini saya pingin Menghapus data C nya doang Atau mungkin Kalau misalnya kalian mau Clean install ya bisa Atau mungkin data C nya ini Gak mau kehapus Jadi apa sih nanti akan ada Terbuat Windows old Jadi mau yang mana pak Nah bang Bedanya sama Windows yang Tadi itu Ada custom Ada upgrade Bedanya apa tuh Kalau yang upgrade itu upgrade Kalau custom itu biasanya Ini tuh apa Misalnya disnya tadi gitu Ada disnya yang mau dihapus semua Ya kan Atau mungkin ada yang C nya doang Atau mungkin C dan D nya Atau mungkin yang lainnya tuh aman gitu Jadi mau yang mana nih Yang aman Yang CD nya aman Iya Ini gak ya Yang C nya kaku semua Tapi D nya aman Oh gitu Nah berarti kita pilih aja yang SSD tadi gitu ya Karena C nya itu kita kan terpasangnya di SSD ya Dan disini kita akan langsung aja format Bener Nah bang tau itu SSD nya dimana bang Nah ini kelihatan gitu Dari size nya nih Kalau misalnya dari size nya SSD popper kan 120GB nih 120GB disini kelihatan 118GB gitu Nah ini yang kepakainya Yang free space nya itu 39GB Nah kalau misalnya yang data D nya tuh Yang gede data E Data E Data E Nah data E nya 600GB kan Data D nya 300GB kan Ini tau dong 11.000 subscriber yang ini gak tau Berarti aja Jadi kemana ini mau di format aja nih Format aja Atau mau di tim pak Format Bener Format Ya udah format Disini kita akan oke saja ya kan Nah disini kita akan oke Nah disini kita tunggu sampai beres ya Sampai nanti si free space nya itu Mengikuti total size nya ya 118GB Ya 118,3 Atau mungkin ya 118,2 lah ya Nah disini kita akan next aja ya kan Nah disini kita akan copying Windows files ya Disini kita akan sampai beres aja Tungguin Sampai ya bener-bener beres gitu ya Dan disini kita akan tungguin sampai beres Oke pak Jadi disini copying ininya Windows file nya udah beres Getting files ready for installation udah beres Installing feature udah beres Dan tinggal menunggu installing update Dan finishing up ya Dan disini kita mungkin akan tungguin Dan itu udah beres Dan disini finishing up ya Atau mungkin kalau finishing up ini Bakal restart ya nanti Nah disini nanti akan muncul yang kayak gini Dan disini kita akan langsung saja Merestart ya Restart now Kalau misalnya itu tadi Ya otomatis disini saya pengen manual ya Merestart nya Nah nanti akan restart seperti itu Apakah masuk lagi ya Kalau gak salah masuk lagi ya Kalau gak salah sih Masuk lagi ke penginstalan Dan nanti akan muncul di yang baru gitu ya Nah disini kita akan pilih ya Choose operating system Lah kok tiba-tiba Belum juga milih Udah restart loh Belum juga milih pak Nah getting device ready ya kan Nah getting ready disini Disini kita akan tungguin sampai beres saja Pak disini kita getting ready nya udah beres Apakah setelah getting ready nya beres Apakah kita langsung masuk ke Windows Atau enggak ya Saya gak tau ini Mungkin karena pakai SSD Jadi cepat ya Masuk kesininya Dan getting ready nya juga cepat gitu Gak selama pakai hard disk gitu Kalau misalnya hard disk nya itu Tiga menit ya Baru masuk Nah disini kita akan pilih ya Berarti disini kita sudah beres menginstall pak ya Disini let's start with region Is this right? Dan disini kita akan pilih aja Indonesia atau mungkin ya Kalau misalnya di PS region 3 lah ya Dan disini kita akan yes aja langsung Dan just a moment Keyboard layout nya US aja Atau mungkin United States Skip aja Kalau misalnya disini kalian suruh Add second keyboard layout ya Disini kita akan skip Skip saja Bukan ship ya Nah disini kalian bisa Konekin langsung ke internet Itu bebas Terserah kalian Atau mungkin mau di skip Mana ya Tulisan skip ya Skip for now juga bisa ya Atau mungkin disini kita akan skip for now saja Nah disini kita akan tunggu ya Disini apakah kita langsung ke lock screen Atau restart atau gimana Oke disini kita restart ya Semoga aja cepat Karena ya SSD emang cepat ya Oke pak Jadi setelah aja semomennya Disini kita sudah beres ya Dan disini kita mau ngisi nama siapa pak ROG ya GL553PD aja Oh GL553PD pak Bisa belum Bisa belum Bapak bikin aktunya Kayak begitu ya Jadi kita akan next ya Kita akan next Dan Apa nih Super memorable password Dengar usah di password deh Atau nanti aja passwordnya Kalau misalnya kalian mau nanti Disini kalian next aja ya Just a moment Dan disini ada Yang ininya Yang kalian bisa pilih Dan kalau misalnya kalian gak ngerti Ya seperti biasa Kalian bisa Buka google translate Atau mungkin tanya Ke yang ngerti bahasa inggris ya Dan artinya apa Dan disini kita akan Accept saja langsung Atau mungkin kalau misalnya ada yang mau dimatiin Silahkan ya Cuma saya langsung aja accept Dan disini akan tanda tulisan Hai dan blablabla We are getting ready Dan blablabla Nah ini kita tunggu aja Memang ini akan Agak sedikit lama ya Ini untuk persiapannya Nah mungkin disini kita akan Sambil membahas ya Tadi itu maksudnya gimana bang Jadi yang format itu gimana gitu Nah Jadi kalau misalnya kalian Intinya Kalau misalnya si windowsnya itu Mau dihapus semua Kalian bisa hapus yang tadi ya kan Yang C dan E nya Atau mungkin yang C dan E Atau mungkin yang C, D, E gitu ya Nah itu kalau misalnya kalian mau clean install Atau mungkin mau dihapus semua Nah Kalau misalnya kalian mau yang C nya doang Ya tadi itu Kalian harus lihat dulu Yang disk C nya itu yang mana Itu apakah yang SSD yang 118GB tadi Atau mungkin yang D Atau mungkin yang E gitu Tapi jangan sampai salah Karena Kalau misalnya salah Ya lumayan juga gitu Datanya hilang gitu Nah Kalau misalnya kalian gak mau Semuanya ada yang kehapus gitu ya Jadi cuman apa sih Cuman nge-insta ulang doang Tanpa ada yang kehapus sama sekali Kalian bisa nge-insta ulang Tanpa nge-format data C nya gitu Nah Jadi disini sudah Let's out ya Jadi ya lumayan juga Sambil menunggu Sambil ada penjelasan Nah disini kita sudah masuk ke laptopnya ya kan Dan kita lihat Apakah data D dan E nya Apakah kehapus atau tidak ya Semoganya enggak ya Nah disini di PC ya kan Data D ya kan Dan ya Tidak ada yang terhapus ya Disini ada yang Seperti ini Game dan lain-lain ya Dan disini kita akan lihat Data E nya Dan game Blah-blah-blah-blah ya Dan enggak ada yang kehapus Kecuali mungkin data C nya ya Data C nya Ya Data C nya udah segitu Dan Dan sini tidak ada folder Windows old Kalau misalnya ada Itu berarti yang tadi gitu Yang data C nya gak dihapus sama sekali Berarti itu ditimpa ya Atau mungkin ya Terserah lah Kalau mau nyebut ditimpa Atau ditimpuk Misalnya Ditumpuk ya Ditimpuk Tumpuk Ya serah lah Nah disini Kalian kalau misalnya Udah nginstall Laptopnya Atau mungkin komputernya Disini saya saranin Kalian menginstall driver ya Di install driver nya ini Kalau misalnya kalian ada internet Silahkan menggunakan driver booster Atau mungkin ya Apa Driver utility Atau mungkin Apapun itu lah ya Tapi Saya gak akan bikin di video ini Jadi nanti saya akan bikin Di video selanjutnya Di Lusa lah ya Lusa nanti saya akan Rilis juga Videonya Dan ya Jadi cukup segitu doang Video tutorial nya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Reda Cura Berkasihat Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax